Nah ini lor ya, ini saya berada di Dusun Sendang Rejo, ini di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Ini saya akan penelusuran ke sebuah situs sendang. Jadi sendang ini konon dulu itu tempat pemandian orang-orang sakti pada zaman dulu leluhur sebuah desa ini. Katanya seperti itu. Di sini itu ada sebuah pohon yang unik-unik sekali ya. Jadi pohon di sini itu merentul-merentul. Di sini ada sebuah pohon unik juga. Jadi pohonnya di sini itu jemunuk-jemunuk. Seperti ini. Pohonnya itu merentul-merentul ya di sini itu. Ini kalau tidak salah itu pohon jambu. Tapi uniknya pohon ini itu bisa merentul-merentul seperti ular. Nah seperti ini. Kita akan menuju ke sendangnya ya. Di situ ada sebuah sendang dua. Sendang lanang dan sendang wedok. Terus menurut mitos dari warga itu ya. Orang yang mandi di sini dulu itu bisa langsung mendapatkan judo. Jadi jomblo-jomblo itu. Kalau mandi di sini langsung mendapatkan judo. Katanya seperti itu ya. Mitos dari warga. Ini ada pitik kebun ini. Lagi mencari makan. Nah ini saya tunjukkan sebuah sendang lanang. Tapi ini sepertinya itu sendang anaan. Karena ini kan agak kecil ya ini ya. Jadi sendang ini sudah dibangun. Ini namanya sendang lanang. Ini kalau berbentuk kotak itu kira-kira ya 4 meter kali 4 meteran. Lebarnya. Jadi tempatnya itu berada di pinggiran sebuah desa. Atau dusun. Di sendang rejok. Desa Banjardowo. Kecamatan Jombang. Kabupaten Jombang. Jawa Timur. Indonesia Raya Merdeka. Di sini ada sebuah sendang wedok. Lu ini ada ikannya ya ini ya. Jadi ini di ingon ikan. Ini kotaan ini. Sekitar itu lebarnya itu sekitar 8 meter kali 5 meter. Ini namanya sendang wedok. Jadi ini suatu sendang keramat ya ini ya. Ini banyak ikannya ini. Itu kan nenggak-nenggak itu. Dual, dual, dual itu. Ini sendang keramat. Ini saya perlihatkan pohonnya. Di sini ada sebuah pohon besar. Jadi pohonnya ini sangat besar sekali. Loh itu pohonnya bau besar sekali. Itu kalau gak salah pohon ringan. Itu mungkin dulu itu dibuat mainan tarsan ya. Karena banyak rajut-rajutannya. Nah itu. Ini apa lagi ini? Ini kisubur. Oh ini kisubur. Oh kisubur. Oh kisubur itu seperti ini? Iya. Oh. Ini kisubur yang ini. Oh ini kisubur. Ini kisubur. Ini. Ini di tengah-tengah. Tengah-tengah itu? Iya. Di pumpet. Oh di pumpet. Berarti kisubur itu bisa dikubur. Bisa dikubur dikubur. Iya. Oh. Jadi saya baru tahu kalau di sini ada kisuburnya. Terus dikubur dikuburnya ya. Iya. Ini namanya Sendang Wedok. Jadi ini suatu cikal bakal dari desa ini. Ini namanya Sendang Rejo. Ini namanya Sendang Rejo. Jadi ini suatu cikal bakal dari desa ini. Apa disumpet ya? Iya. Nah itu ya Sendangnya ya. Ini namanya Sendang Rejo. Oh ini tidak ada kisubur. Iya. Ini namanya kisubur tidak kisubur. Oh ini tahu namanya kisubur juga ini? Tahu. Sampai. 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 Sampai tahu namanya kisubur. Kisubur apa? Rupa toyol. Rupa toyol. Rupa toyol. Danti? Sebelahnya. Kisubur. Sampai toyol. Sampai toyol. Ya. Sampai toyol. Sampai toyol. Terus onak toyol. Zampai toyol terus si rupa toyol. Aduh toyol terus si Rayya ada ada kisubur. Kisubur. Oh sampai si yang ketawa kisubur. Iya. terus kerja ini tidak ada? hilang hilang mana? oh saya tidak ada di sebelah ini saya sama duduknya ini ini oh tidak ini? ngetok deh ada orang-orang yang tidak ada oh orang-orang yang tidak ada terus sama duduk? iya oh siapa jenisnya? papri papri? iya berarti ini banyak kerja ya? iya berarti yang ada orang yang menemukan kerja itu berarti sampai? iya oh jadi dulu adik ini menemukan kerja ya? di sini berapa kerja ini sampai? berapa kerja ini sampai? kurang tahu berapa kerja ini? berapa kerja ini? berapa kerja ini? berapa kerja ini? berapa kerja apapun? berapa kerja ini semua berapa? o oh hilang orang itu dari sini? makan dari diri cakit, dan ni ini dulu pernah menemukan keris disini berarti disini banyak kerisnya yang muncul dulu itu ya ini kan pohonnya keramat sekali jadi adik ini namanya Febri ya Febri pernah menemukan keris di tempat ini cuma dibawa pulang hilang kembali jadi tempat ini tuh di sobo anak-anak kecil karena tempatnya disini tuh sangat adem seri sekali coba ini saya perlihatkan tempat yang sakral disini ada sebuah cucok bakal lainnya ada sebuah cucok bakal jadi situs ini dikeramatkan oleh warga ya jadi disini dikeramatkan warga ini ada sebuah situs kuno jadi warga kalau ada hajatan itu biasanya itu sering membawa sesaji kesini atau cucok bakal itu ini orang jawa menamakan itu sandingan atau sesaji ini mungkin dulu tempat bertapa juga bisa ya di area ini ini ada situs kunonya ini ada apa ini bunga kendi terus sobo ini jambe ada suri ada gulo ini sebuah situs keramat berarti di dalamnya itu mungkin banyak pusaka-pusaka kuno peninggalan zaman kerajaan dulu yang terpendam mungkin ya di dalamnya ini karena dalamnya ini kan sangat terumbuk sekali loh sangat terunsep sekali ini dalamnya mungkin dalamnya itu banyak pusakanya karena pohon ini kan sudah berusia ratusan tahun ini sudah berusia ratusan tahun jadi ini sangat besar sekali ini kira-kira besarnya itu 10 rangkulan orang karena sangat besar nah seperti ini terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.